Tadi kita bilang juga udah 3 bulan berjalan Kasus ini udah masuk bulan ketiga gitu ya Tapi statusnya juga kan sudah tersangka semua nih Sudah ada 5 tersangka Terus berkasnya juga sampai sekarang sudah 2 kali sempat ya Kalau nggak salah sempat dijanjikan untuk P21 Tapi belum sampai sekarang juga belum P21 gitu Belum ada jadwal sidangnya Nah harapannya dari ISS atau ada hemat khusus nih dari ISS Bagaimana Polri agar segera Ya minimal disidangkan lah kasusnya Supaya orang juga nggak merasa Oh ini kasusnya kok jalan di tempat terus gitu Ya kalau untuk kasus pidananya Yang terkait dengan Kasus lewasnya Brigadier J Saya kira ini memang Ya kita ingin Ini bergerak progresif Penanganannya bergerak progresif Tapi tidak berarti ini harus diburu-buru juga ya Progresif ini ya penting Tidak berjalan, bergerak Ada progres dari hari ke hari, dari waktu ke waktu Supaya masyarakat optimis bahwa ini akan Pada akhirnya akan sampai di persidangan dan di pengadilan Nah tentunya Kita tidak perlu juga membuat ini mereka tergesa-gesa Sehingga kemudian ada hal-hal yang kemudian terabaikan, terlewatkan Yang kemudian ketika disidangkan kemudian itu menjadi Memungkinkan terjadinya Apa namanya Hal-hal yang berpotensi meringankan lah gitu ya Karena ada celah gitu ya Karena ada celah dalam Dalam apa Ada ketidakcermatan dalam Dalam apa namanya Dalam Proses penyelidikan gitu ya Pemuntuan bukti-bukti gitu ya Dalam proses penyelidikan maupun penuntutan Sehingga Ini kita biarkan lah Prosesnya berjalan sepanjang Ini progresif ya saya kira Silahkan diteruskan Nah masalahnya kemudian Yang terkait dengan ini ya Dengan Apa Obstruction of justice-nya juga berjalan lambat Iya betul Obstruction of justice-nya berjalan lambat Terus Apa namanya Terkait Pelanggaran kode etik juga Berjalan lambat Kesannya jadi tidak sistematis Kadang-kadang kita lihat persidangannya Untuk level mana Untuk apa namanya Terus besoknya untuk level mana lagi Gak jelas Grade-nya yang penting Siapa yang duluan disidangkan Siapa yang belakangan itu Gak jelas Tapi urutannya Yang penting ada gitu ya Laporannya Kalau kita lihat kan mestinya Kalau Oke Habis Pertama Pak Ferdi Sambu Kemudian yang kedua siapa Pak Hedra Misalnya gitu Yang ketiga siapa Mestinya begitu berurutan Sesuai Sesuai urutan ininya ya Atau Atau terjadwal dengan rapi lah gitu ya Supaya Masyarakat juga bisa melihat Gak kesannya Loko Hedra belum ya Padahal Masyarakat nunggu-nunggu nih Kan gitu Ya Ya gitu lah Artinya Kita Kita berharap Polri lebih Lebih Mampu Kedepan ini ya Mengelola Apa namanya Mengelola Terutama transparansi Terutama transparansi Dalam Dalam penanganan kasus ini Memang kita tidak Tidak Berharap semuanya Bisa dibuka terang-benderang Sebelum Berjangan gitu ya Karena Ada hal-hal yang memang Secara Hukum acara juga memang Dibatasi Terbukaannya Tapi Setidaknya Yang ingin dilihat oleh masyarakat Kemudian adalah Bagaimana Ada progres dari waktu ke waktu Tadi Sehingga tidak Menimbulkan Apa namanya Tanda tanya Di mata publik Yang kedua